Sebuah video yang menampilkan seorang pria dibonceng motor mengejar mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Pria itu diduga nak memeras pengendara mobil dengan modus berpura-pura tertabrak. Digutip dari wartakotaalev.com dalam video yang beredar tampak ada dua pria yang berboncengan sepeda motor. Mereka mengejar sebuah mobil. Tepat di lokasi kejadian, pria tersebut turun dan mencoba memeras pengendara mobil untuk meminta pertanggung jawaban karena tertabrak. Ia tampak berpura-pura, kakinya terluka usai jadi korban tabrak lari dengan tangan kanan kiri memegang bagian lutut. Sementara itu, tangan kanannya menuju ke arah pengemudi. Sementara orang yang ada di dalam mobil dan menyadari, pria itu berpura-pura menjadi korban tabrak lari. Saksi mata mamat mengatakan peristiwa itu terjadi tepatnya di depan Plaza PP, berada 26 Januari 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pria yang mengejar pengendara mobil itu diduga berpura-pura tertabrak. Namun saat dihampiri warga yang berada di lokasi kejadian pria tersebut, tak bisa menunjukkan bukti dan menjelaskan kronologis kejadian secara lengkap. Warga yang menghampiri pria itu pun meragukan keterangan pelaku. Sementara pengundi motor yang sebelumnya membonceng pelaku ternyata tidak mengenal yang bersangkutan. Dihubungi secara terpisah, kanit reskrim Polosek Pasarebo Kompol Marbun membenarkan kejadian tersebut. Sedangkan kasat reskrim Polores Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Mukhafi akan menyelidiki video pria berpura-pura tertabrak mobil hanya untuk melakukan pemerasan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!